Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Yos Manggung Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi Untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat Pada video kali ini saya akan membahas tentang APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi Pada video part 1 ini saya akan membahas tentang APBN Yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara Apa saja yang akan dibahas yaitu tentang Pengertian APBN, kemudian fungsi dan tujuan APBN Dan juga sumber penerima negara Kemudian jenis belanja negara Kemudian mekanisme penyusunan APBN Dan juga pengaruh APBN terhadap perekonomian Untuk itu saksikan terus video ini Sampai saya dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Pengertian APBN dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Meremuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau APBN merupakan Rencana Keuangan Pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR APBN dimaknai juga sebagai suatu rencana kerja dan kebijakan Yang dituangkan dalam bentuk perencanaan anggaran Pendapatan dan belanja negara selama periode tertentu Biasanya selama satu tahun Fungsi dan tujuan APBN Yaitu yang pertama adalah fungsi otoritas APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara Pada tahun yang bersangkutan Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan Di mana APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada yang bersangkutan Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan Di mana APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintah negara Sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan Kemudian yang keempat adalah fungsi alokasi Di mana APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya Sehingga menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal Kemudian yang kelima adalah fungsi distribusi APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Di mana fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi Oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau Serta redistribusi pendapatan antara kelompok pendapatan Kemudian yang keenam adalah fungsi stabilitas Di mana APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Tujuan APBN Tujuan disusunnya APBN adalah sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional Atau sebagai alat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk Mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan Ada pun tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur Baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sumber-sumber penerimaan negara yang pertama adalah penerimaan dalam negeri Menurut Undang-Undang RI No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara Penerimaan dalam negeri yaitu diantaranya adalah penerimaan perpajakan Adalah semua penerimaan terdiri atas pajak dalam negeri Merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Pajak penjualan atas barang mewah Pajak bumi dan bangunan Cukai dan pajak lainnya Kemudian pajak perdagangan internasional Merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari biaya masuk dan pajak atau penghutan ekspor Kemudian penerimaan negara bukan pajak Adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara Dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara Serta penerimaan negara bukan pajak Kemudian yang kedua adalah Hibah Merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan konstribusi dana Untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri Jenis-jenis belanja negara Ada pun tujuan dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah Di antaranya adalah melaksanakan pembangunan nasional Meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat Memperlancar roda perekonomian Membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Kemudian meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kemudian mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis Unsur-unsur pengeluaran negara secara umum Yaitu di antaranya adalah belanja pemerintah Terbagi menjadi pengeluaran rutin Yaitu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin Yang sifatnya permanen Dan terus menerus Seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom Bunga, cicilan hutang, surat menyurat, giropos, biaya pemilu, dan subsidi lainnya Kemudian pengeluaran pembangunan Yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun Tetapi bersifat sementara atau temporari Terdiri dari pembiayaan rupiah Seperti pengeluaran pemerintah berupa barang dan jasa Dan bantuan proyek seperti pembangunan unit proyek Kemudian belanja pemerintah daerah Terdiri dari dana perimbangan Yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat Yang disesuaikan dengan kebutuhan Dana perimbangan pemerintah daerah Meliputi dana bagi hasil Meliputi pajak bumi dan penggunaan Kemudian dana alokasi umum Yaitu bantuan umum yang digunakan Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Dalam batas arahan pemerintah pusat Kemudian dana alokasi khusus Yaitu bantuan khusus yang digunakan Dalam kegiatan pembangunan Dengan sasaran sesuai ketetapan pemerintah pusat Kemudian yang kedua adalah Dana otonomi khusus dan penyeimbang Dapat kita lihat diagram-diagram Sumber pengeluaran dan penerimaan negara Dimana APBN itu terdiri dari pendapatan dan pengeluaran Pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri Terbagi menjadi penerimaan pajak dan juga penerimaan non-pajak Kemudian hiba Kemudian pengeluaran Pengeluaran terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat Terdiri dari pengeluaran rutin Pengeluaran pembangunan Dan juga anggaran belanja untuk daerah Terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang Mekanisme penyusunan APBN Undang-Undang Dasar 1945 Pasar 23 Ayat 123 Menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN itu sebagai berikut Yang pertama Anggaran pendapatan dan belanja negara Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara Yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang Serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab Untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Kemudian yang kedua Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara Diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR Dengan memperhatikan pertimbangan DPD Kemudian yang ketiga Jika DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Yang diusulkan Presiden Maka pemerintah dapat menggunakan APBN tahun lalu Mekanisme penyusunan APBN di Indonesia Di sini dapat dilihat diagramnya RAPBN disusun pemerintah atau Presiden dan Kabinetnya Dalam bentuk nota keuangan Kemudian diajukan kepada DPR Untuk dibahas dalam rangka Menilai kelayakan dan ketepatan rencana anggaran Yang diajukan pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah Jika DPR menilai RAPBN yang diajukan pemerintah layak Maka RAPBN disahkan menjadi APBN Pengesahan dilakukan melalui undang-undang Namun jika APBN dinyatakan tidak layak Pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya Pengaruh APBN terhadap perekonomian Yang pertama meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian Dengan peran stabilitasnya Kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif Untuk memperkecil konjunktur Yang senantiasa berfluktuasi dan berpotensi menimbulkan gejolak dalam perekonomian Kemudian yang kedua adalah menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Yang ketiga melakukan intervensi terhadap sektor ekonomi Agar tercapai pertumbuhan pendapatan antar sektor Antar daerah, antar golongan, pendapatan, serta pemberian subsidi dan dana perimbangan Kemudian yang keempat menjadi stabilitas dan percepatan kinerja pembangunan ekonomi suatu negara Dalam hal ini APBN digunakan untuk mendorong kesempatan kerja penuh dengan harga yang stabil Kemudian yang kelima menanggulangi dampak yang timbul oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!